Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Kalau sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara mengirim file tanpa kompresi di Telegram Kali ini gue mau ngasih tau nih, cara mengirim file ataupun foto atau apapun itu Tanpa terkompresi di aplikasi yang pasti banyak kalian pakai Bersemoga bagus, ini adalah cara mengirim file tanpa kompresi di WhatsApp Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Untuk mengirim file tanpa kompresi itu gak cuma Telegram aja WhatsApp sebenarnya juga bisa, tapi dengan cara-cara yang ya ini harus kalian tau lah Dan ini sebenarnya sama aja sih caranya kayak di Telegram Ada beberapa pilihan yang harus kalian lewati terlebih dahulu sebelum mengirim fotonya Jadi gak bisa langsung Nah untuk tutorial kali ini, gue memakai perwakilan dari 2 perangkat Pertama itu dari platform Android, ini ada Samsung Galaxy A11 Di perwakilannya iOS, gue pakai iPhone XR Kedua-dua udah gue install WhatsApp dengan 2 nomor yang berbeda Jadi bisa saling kirim data Nah pertama kita mulai dari Android Nah untuk Android, ini caranya yang kalau menurut gue lebih mudah daripada di iOS ya Kalian tinggal masuk ke chatting yang ingin kalian tuju kirim file-nya Lalu pilih yang logo paperclip, lalu pilih dokumen Nah dari dokumen kalian kelihat dokumen lain untuk melihat sejumlah dokumen-dokumen lain Lalu disini kalian tentukin kalian mau ngirim apa Kalau misalnya mau ngirim gambar ya kalian pilih gambar supaya tampilan nanti gambar semua Mau audio pilih audio, kalau video ya pilih video Disini kita akan ngirim gambar aja ya Nah kalau sudah ngirim gambar langsung muncul nih file-file foto yang terakhir masuk di HP kalian Baik dari foto ataupun kalian download Nah disini kita foto aja ya misalkan yang ini nih yang paling atas Kita pilih, lalu pilih kirim Nah ciri-ciri file yang terkirim tanpa kompresi itu Dia akan muncul nama file-nya seperti ini Bukan berupa foto kayak yang ini Kalau yang berupa foto artinya terkompresi Kalau tidak terkompresi dia akan berupa bentuknya seperti ini Bubble chat-nya akan berbeda dan ada nama file-nya juga Nah ini gampang banget sebenarnya kalau yang di Whatsapp Sekarang kita ke iOS atau iPhone yang sebenarnya kalau menurut gue caranya agak sedikit lebih ribet Tapi masih gampang juga sih sebenarnya Oke sekarang kita udah di Whatsapp for iOS Sebagai informasi aja Whatsapp for iOS Dan Android itu tampilannya agak berbeda Itulah kenapa gue membuat tutorial yang berbeda juga Nah untuk iOS ini caranya jujur aja agak sedikit ribet Kalian pertama harus masuk ke galeri dulu Nah di galeri kalian pilih foto yang mau dikirim Misalkan foto ini lah ya Kalian pilih tombol share Lalu pindahin ke save to file Pilih save to file Nah disini kalian bisa pilih mau kemana Misalkan ke on my iPhone ya Pilih save Nah kalau sudah kalian balik ke Whatsapp Nah kalau sudah di Whatsapp kalian pilih chat yang ingin kalian tuju Lalu pilih icon plus ini Eh by the way ini iOS 14 ya Terus pilih document Nah semuncul file yang tadi udah kalian pindahin Kalian pilih itu Send Nah ciri-ciri file yang terkirim tanpa kompresi ini masih sama Dia muncul nama filenya Bukan foto begitu Memang masih agak sedikit lebih ribet Dari Android Tapi ini masih ya tergolong gampang lah Kalau kalian mau kirim multiple file Juga bisa kalian lakukan seperti tadi Tinggal dipilih-pilih aja Seperti biasa iPhone Gitu aja gampang banget Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like dan share video ini Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini Follow semua social media Nextrend yang ada di deskripsi Ujungnya juga situs Nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video Nextrend Berikutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton